Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafiqinul Rahma Rody Pendidikan Geografi Kelasa Universitas Negeri Makassar Nah pada kesempatan kali ini Saya akan memperkenalkan alat-alat Dari Meteorologi dan Klimatologi Namun sebelum itu Apakah teman-teman sudah mengetahui Apa sih itu meteorologi dan klimatologi sendiri Sekologi adalah ilmu yang mempelajari Mengenai keadaan rata-rata cuaca pada wilayah Dan waktu tertentu Cuaca adalah keadaan atmosfer Pada saat dan wilayah relatif slow speed Dan jangka waktu yang pendek Sedangkan rata-rata cuaca yang diinginkan Dalam jangka waktu yang panjang Dengan jangka yang luas iklim Nah iklim di dunia dipelompokkan Berdasarkan garis lintan dan garis bujur Serta suhu di wilayah tersebut Jadi dari mana kita bisa mendapatkan informasi Mengenai cuaca dan iklim Ya betul Jadi kita dapat mengambil atau mendapatkan informasi Mengenai cuaca dan iklim Dari badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Adat yang pertama yaitu Ganbelani Ganbelani berfungsi untuk mengukur total radiasi dari matahari Selama satu hari sejak matahari terbit hingga terbenam Nah satuan dari alat ini yaitu Kalori per cm persegi per menit Dilakukan pukul 07.00 waktu Indonesia Barat Ada pun bagian-bagian dari ganbelani Yaitu yang pertama bola kaca Yang kedua bola tembaga hitam Yang ketiga karet penyangga Yang keempat tempat alat atau housing Yang kelima tabung buret Yang keenam akuades Cara kerja alat ganbelani Selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari Terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam Panas hasil serapan tersebut digunakan untuk menguapkan akuades yang terdapat di dalamnya Uap air yang dihasilkan masuk dalam rosefo Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret Uap air akan mengembung dan akhirnya mengumpulkan dalam dasar rosefo Pengamatan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar rosefo Setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar rosefo Setelah terjadi pengembunan selama 24 jam Ada pun yang kedua yaitu Campbell Stocks Berfungsi sebagai alat pencatat selama penyinaran matahari Satuannya yaitu Persen Ada pun jam pengamatan Dilakukan pada pukul 06.00 hingga 18.00 Waktu Indonesia Barat Ada pun bagian-bagian dari Campbell Stocks Yaitu yang pertama Bola kaca pejal Yang kedua Sekrup penyetel dudukan bola kaca Yang ketiga Tempat kertas pias Yang keempat Penjepit kertas pias Yang kelima Skala derajat lintang Dan yang keenam Pengatur dudukan horizontal dan sumbu utara selatan Ada pun cara kerja Campbell Stocks Matahari bersinar cerah Sinar matahari yang jatuh Sinar matahari yang jatuh pada bola kaca akan difokuskan dan jatuh pada kertas pias Pemfokusan itu akan membakar kertas pias Pergerakan matahari Pergerakan matahari dari timur ke barat Karena adanya rotasi bumi akan menggeser pembakaran pada kertas pias Saat pengamatan Jam 18.00 Waktu setempat Pias diangkat dan diganti Kemudian dibaca jejak pembakarannya Dengan menggunakan papan skala untuk memperoleh data lama matahari bersinar Ada pun yang ketiga Yaitu Aktinograf Nah, aktinograf ini berfungsi sebagai alat pencatat radiasi matahari Ada pun satuannya yaitu Kalori per cm persegi per menit Ada pun jam pengamatan dilakukan pada pukul 07.00 WIB Ada pun bagian-bagian aktinograf Yaitu Yang pertama Glass Dome Atau bulatan bola gelas Yang kedua Sensor Yang terdiri dari masing-masing 2 strip di metal yang bercat hitam dan putih Yang ketiga Plat pengatur di metal Yang keempat Mekanik pembesar Yang kelima Tangkei dan pena pencatat Yang keenam Drum pull Atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas bias Yang ketujuh Kontainer Silikagel Yang kedelapan Bagian dasar Yang kesembilan Penutup Atau cover Yang kesepuluh Pengatur Atau pererata air Untuk prinsip kerja aktinograf Adalah Perbedaan panjang Akibat adanya perbedaan temperatur Kemudian B metal diatur sedemikian rupa Sehingga Bila kedua lempengan logam Berada pada temperatur yang sama Maka pena akan menunjukkan Angka 0 Kemudian Jika terdapat Radiasi matahari Yang mengenai Lempengan-lempengan tersebut Lempengan yang berwarna hitam Akan menyerap panas lebih banyak Sehingga Logam hitam tersebut Lebih panjang Dibandingkan dengan Logam berwarna putih Yang sifatnya Kurang menyerap panas Di antara lempengan Tersebut Disambung dengan pena Yang apabila Terjadi perubahan Temperatur Menyebabkan Perubahan panjang Sehingga Potongan lempengan Logam tersebut Akan menggerakkan pena 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 Tersebut bergerak Nekturun Makin besar Intensitas Radiasi matahari Yang mengenai Lempengan logam Maka Makin besar Pula Perbedaan temperatur Kedua logam Tadi Semakin besar Perbedaan temperatur Semakin besar Pula Perbedaan panjang Sehingga Pena bergerak Semakin tinggi Nah Sistem pencatatan Pena pada pias Dilakukan secara Mekanis Pena bergerak Nekturun Pada pias Yang digulung Pada silinder jam Sehingga Dapat membuat Jejak atau grafik Pada kertas Pias Yang direkatkan Pada silinder Yang berputar Kertas Pias tersebut Terdapat skala waktu Dan satuan luas Dari kertas Pias tersebut Dapat kita peroleh Hasil rekaman Intensitas Radiasi matahari Total Di suatu tempat Selama waktu tertentu Atau harian Ataukah mingguan Ada pun yang keempat Yaitu Termometer Tanah Nah Termometer Tanah ini Berfungsi Mengukur suhu Tanah Satuannya Yaitu Derajat Celcius Ada pun jam pengamatan Dilakukan Pada pukul 07.00 13.30 Dan 18.30 Waktu Indonesia Barat Nah Termometer ini Terbagi dua Yaitu yang pertama Tanah gundut Dan Berumput Ada pun Bagian-bagian Termometer tanah Yaitu Yang pertama 6 buah Termometer tanah Termometer Yang didesain khusus Untuk mengukur suhu tanah Yang kedua 5 buah Besi penyangga Untuk termometer Pada kedalaman 0-20 cm Yang ketiga 2 buah Pipa pelindung Dan Parafin Buat Untuk termometer Pada kedalaman 50-100 cm Prinsip kerja Termometer Tanah Sama dengan prinsip Kerja Termometer Bola kering Hanya sumber Kalornya Berasal dari Tanah Kemudian Yang kelima Cap anemometer Berfungsi Untuk mengukur Kecepatan Angin Nah Satuannya Yaitu Kilometer Per jam Ada pun Jam pengamatan Dilakukan pada Pukul 07.00 14.00 Dan 18.00 Waktu Indonesia Barat Ada pun Bagian-bagian Dari Cut counter anemometer Terdiri Dari Yang pertama 3 buah mangkok Sebagai baling-baling Yang dibatasi Sudut 123 derajat Yang kedua Counter Yang ketiga Siang Ada pun Cara kerjanya Yaitu Saat terjadi Angin Tenaga geraknya Akan memutar Mangkok Baling-baling Putaran tersebut Diteruskan Ke counter Berupa Pertambahan nilai Pada angka-angka Counter 3 kali putaran Penuh Nilai Pada counter Akan bertambah Sebesar 0,01 Kemudian Yang kedua Sangkar meteorologi Sangkar meteorologi Ini berfungsi Untuk Tempat Alat-alat Pengukur Suasa tertentu Nah Bertujuan Agar Terhindar Dari matahari langsung Dan pengaruhnya Ada pun satuannya Yaitu Derajat Celcius Ada pun jam pengamatan Dilakukan pada Pukul 07.00 13.30 Dan 18.00 Waktu Indonesia Barat Nah Perlu kita ketahui Bahwa Sangkar meteorologi Ini terdapat Jenis Termometer Yaitu Yang pertama Terdapat Termometer Bola kering Yang kedua Terdapat Termometer Bola basah Dan Termometer Maximum Dan Minimum Ada pun Cara kerja Sangkar meteorologi Adalah Termometer Bola kering Dan Bola basah Diamati Setiap jam Sedangkan Termometer Maksimum Diamatinya Setiap jam 7 malam Dan Termometer Minimum Diamati Jam 7 pagi Nah Setelah Melakukan pengamatan Kita harus Menutup Sangkar meteorologinya Agar Tidak Mempengaruhi Perubahan suhu Di dalam Sangkar meteorologi Kemudian Yang ketujuh Terdapat Anemometer Nah Anemometer ini Berfungsi untuk Mengukur Dan melihat Arah dan Kecepatan Angin Alat ini Dipasang pada Tipa besi Dengan Ketinggian 10 meter Dimana Alat ini Terdiri dari Sensor Dan Alat penunjuk Yang dihubungkan Melalui kabel Jadi Setelah Melakukan pengamatan Anemometer Dilakukan pengamatan Pada awan Nah Yang dilakukan Pada pengamatan Awan yaitu Yang pertama Melihat Jenis awannya Yang kedua Melihat Jumlah awannya Yang ketiga Melihat Tinggi dasarnya Dan Yang keempat Melihat tinggi Puncaknya Dilakukan Pada tiap jam Sekali Ada pun satuannya Yaitu Oktav Kemudian Yang kedelapan Yaitu ASRS Atau Automatic Solar Radiation Session Nah ASRS Ini berfungsi Untuk Mencatat Pantulan Sinar matahari Dari bumi Dan Mengukur Radiasi global Dari matahari ASRS Memiliki Dua sensor Kita bisa Lihat Dari gambar Di samping Nah Yang pertama Yaitu Sensor Piranometer Berfungsi untuk Mengukur Identitas Atau ukuran Besarnya Radiasi matahari Dalam satu hari Nah Kemudian yang kedua Yaitu sensor Spirelliometer Berfungsi untuk Mengukur Langsung Dalam satu hari ASRS Berkaitan dengan Sensor Piranometer Kedua Alat ini Saling Berkaitan Dan Sama-sama Berfungsi untuk Mengukur Besaran Densitas Atau radiasi Matahari Dalam satu hari Kemudian yang Kesembilan Alat ukur hujan Otomatis Helmen Berfungsi sebagai Alat ukur Pencatat Intensitas Cureh hujan Jam penggantian Piasnya Maupun jam Pengamatannya Dilakukan pada Pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat Alat ini Terdapat Atas empat bagian Yaitu Yang pertama Mulut Corong Penangkat Hujan Dan yang kedua Terdapat Pias dan Silinder jam Dan yang ketiga Terdapat Tabung Dan yang keempat Terdapat Bejana Plastik Adapun Bagian-bagian Alat hujan Ini adalah Yang pertama Bibir atau mulut Corong 2. Lebar Corong 3. Tempat Kunci atau Gembok 4. Tangki Pelampung 5. Silinder jam Tempat Meletakkan Pias 6. Tangki Pena 7. Tabung Tempat Pelampung 8. Pelampung 9. Pintu Penakar hujan 10. Alat penyimpan data 11. Alat pengatur tinggi rendah selang gelas atau sipon 12. Selang gelas 13. Tempat kunci atau gembok 14. Panci pengumpul air hujan bervolume Adapun cara kerja pada alat ini, pada setiap pengamatan dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu meskipun cuaca dalam keadaan baik atau hari sedang cerah. Alat ini mencatat jumlah curah hujan yang terkumpul dalam bentuk garis vertikal yang tercatat pada kertas pias. Alat ini memerlukan perawatan yang cukup intensif untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada alat ini. Pemasangan alat ini sama seperti penakar hujan lainnya, bertujuan mendapatkan data jumlah curah hujan yang jatuh pada periode dan tempat-tempat tertentu. Kemudian yang kesepuluh yaitu alat ukur hujan observatorium Nah, alat ukur ini berfungsi sebagai alat ukur pencatat curah hujan Nah, alat ukur ini terbagi atas dua bagian yaitu yang pertama mulut corong penakar dan yang kedua keras penutup atau pembuka. Satuannya yaitu milimeter ada pun jam pengamatan dilakukan tiga jam sekadi. Ada pun cara kerja alat ini saat terjadi hujan, air hujan yang tercurah masuk dalam corong penakar. Air yang masuk dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas ukur gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Selanjutnya yaitu open pan evaporimeter berfungsi sebagai alat ukur penguapan. Nah, satuannya yaitu milimeter. Ada pun bagiannya terdiri dari yang pertama, feel well. Yang kedua, cook job. Yang ketiga, tarfometer apung dan diamati setiap pukul 0700 waktu Indonesia Barat. Kedapun cara kerja pada alat ini, dengan adanya penguapan, permukaan air pada panci akan berkurang. Pengukuran dilakukan di dalam feel well yang terdapat lubang pada dasarnya untuk jalan masuk air. Jumlah air yang menguap dalam jangka waktu tertentu diukur menggunakan hook chow, dengan merubah letak ujung jarum sampai menyentuh permukaan air. Pengamatan dilakukan dengan mencatat hasil pengukuran perubahan tinggi air pada panci penguapan, pencatatan kecepatan angin rata-rata dari cap counter animometer, serta pencatatan jumlah curah hujan dari penakar hujan observasio atau OBS yang terpasang. Bila terjadi hujan dan masih mungkin dilakukan pengukuran, pengukuran tetap dilakukan dan perhitungannya menambahkan curah hujan yang terjadi dalam perhitungan selisih tinggi permukaan air. Kemudian yang ke-12 yaitu ARSW atau Asthmatic Rain Weather Station berfungsi sebagai alat ukur mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimianya. Alat ini bekerja secara otomatis di mana ARSW memiliki dua bucket yaitu wet bucket dan juga dry bucket. Memiliki sensor otomatis ketika turun hujan maka penutup pada wet bucket ini akan bergeser menutupi pada dry bucket. kemudian air hujan yang turun akan jatuh pada wet bucket ini, dimana sampel air hujan yang kita ambil tertambah. di dalam wet bucket. Kemudian yang terakhir yaitu HV Sampler. Nah HV Sampler ini berfungsi untuk mengukur tingkat konsentrasi polutan udara, adapun pengamatannya dilakukan pada 6 kali sehari. adapun cara kerja HV Sampler, udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling di samping itu dicatat floret dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Nah itulah pengenalan alat-alat meteorologi dan klimatologi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon di maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!